Ini sungai loong namanya Sungai loong yang ada loong Ini kuburannya bersejarah Ini dulu di atap Ini merupakan kuburan Jadi kuburan yang bersejarah tapi gak terawat Tempat bersejarah Tempat bersejarah Tapi merupakan kuburan Kuburan Ini adalah siporan Eh bukan siporan Iya loong Ada tepian mandinya dulu rame sekali Rame sekali Kita habis nanam durian Ini merupakan tepian mandi Lagi di sana awak Terkenal sekali Yang disebut dengan surolong Loong Pasal sulolong kita juga gak tau Ini rumah yang ada di rumah Manetot Ini siporan nih Siporan Ya Latar belakangnya adalah Gunung Merapi Ini salam ke Antoni Usman Ini rumahnya nih Ya rumah Antoni Usman Ini Surabule Ya rumahnya Wan Adrianus ini dia Terdapat di Surabule Ya dulu ada rumah Ancut Timah Ya ini Bekas-bekas rumah Tangganya masih ada Rumahnya Hermansaputra Sakai Hermansaputra Sakai Tapi udah runtuh Nah ini rumah Adrianus ini masih Ya Rumah Adrianus masih berdiri dengan megah Latar belakangnya adalah Gunung Merapi Ini rumah Waat Mantap ya Waatnya masih bagus Ini terkenal dengan nama Tobek Maunial Dulu kita berenang disini Gak tau lah ya apa ini Ya Itu rumahnya Anton Ya Pak Anton Kepala Bina Marga Jakarta Utara Ya komplek kita termasuk Dibantu sama Pak Antoni Ini rumahnya nih Pak Antoni Ya Lagi ada rumah Lagi ada Lagi ada Lagi ada Lagi ada Lagi ada Ini Anton Anton Rumahnya masih berdiri kokoh Jadi tungguin Atar belakang Gunung Merapi Jujung sana ada yang disebut dengan Tobek Buti Tapi Lagi ada Soma Seperti ini yang biasa kita mandi disini Baru namanya masih kancak Masih kancak 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 iya Namun Baru nam lah kaki Bah Bah putuh-putuh Itu bah Sekancak iya Namun Lumayan Bagus Ton kalau Pulang kampung Dia lah Sini Memang Lewati Jalan setapak Tapi mobil gak bisa Ini rumah Culela Kita waktu kecil-kecil dulu Sering mandi disini Ya Sering mandi Dan sebelahnya rumah kita juga Surau Surau Ya Tapi masih produktif Kurada yang menungguin Nenek kita dari Blitar Ya Nenek kita dari Blitar Menungguin rumah ini Ya Siang hari buka Malam hari Dia Ke rumah kita yang di belakang sana Jadi masih ada Ada kolam juga Ya Ini rumah ini karena gak terawat Jadi Lihat tuh Ya 80% Masyarakat sungai jamu ini Merantau Di rumah Ditinggalkan gitu aja Ya Gak gak terawat Ini Surau Si Zulf Zulf yang kerja di UIN Tanjung Karang Ya Wah dulu dia tinggal disini Rame-rame Ini rumahnya Rumah juga Tinggal Nah 80% Masyarakat sungai jamu itu Merantau Merantau gak balik-balik pulang Kasihan rumahnya Ya Kasihan rumahnya Nenek kita nih Dari Blitar Tapi nungguin rumah Belitar Nah ya Jadi Dia nungguin rumah kita di Kampung Ya Sangat ini sekali Sangat Tiga rumah Empat rumah Dikurus sama nenek ini Karena ya Kita Dua belas bersedara Kita gak ada Di kampung satu pun Aduh Aduh Kasian banget Rumahnya Enek Ini jalan pendakian Siporan Nah Ini yang saya katakan kemarin Sungainya Sangat bersih Airnya bersih Ya Kalau di Jakarta nih Sudah bisa masuk Aqua langsung Ini Ya Tapi di sini ya Tempat katondo Tempat katondo Ma orang Katondo Lebih katondo Katondo Itu duduk Duduk di kali Di sungai Ini luar biasa kan Dengan latar bakang Gunung Merati Ya Waktu kece-kece Kita suka mandi Di sini nih Ya Tapi ada juga Sering gelodo Gelodo itu adalah Air bah yang besar Dari gunung Dan menyapu Semua yang di pinggir kali Itu disebut dengan galodo Tahun-tahun waktu kita kecil dulu Galodo itu sering sekali Tapi sekarang ya Insya Allah lah Ya Airnya aja yang mengalir dengan Deras Dengan Cantih sekali Ya Kalau bisa di kampung kita Alaman lebih lama Luar biasa Bisa dilewati motor Rumah kaitah Ya Di Kebiang keliling Ini sana Awas dari Jambi Dulu kita Soting di Lembang Sekarang kita Soting di Sungai Jambu Uang Profesor Absol Hasim Nah ini rumah Istri beliau Ini rumah perjontohan Ini rumah perjontohan Ya Rumah perjontohan Di negari Sungai Jambu Nah disamping rumah Perjontohan itu ada Surah Al-Hidayah Yang masih aktif hari ini Ini Surah Al-Hidayah Surah Al-Hidayah Ini Ada diatasnya Rumah Rumah Bukan mau perjontohan Rumah guru katanya Ya Gitu lah Nah Gak ditungguin Rusak Ini rumah guru Ini Dikuntukkan untuk guru Di sungai Jamburu Ini sudah rusak Rusak Ini Ini sebagian Daripada Bangunan yang Sia-sia Ya Bangunannya bagus Bagus bangunannya Tapi tidak dimanfaatin Oleh masyarakat Untuk Ya guru yang tinggal sini Siapa yang mau tinggal sini Di belakang rumah guru Ada pohon yang berumur 100 tahun Namanya Sontua Kita lihat nanti Sontua itu Bagaimana Waktu ketek-ketek dulu Ambil Cep Ambil Sontua itu Ambil Sontua Ya Luar biasa Ini Batang Sontua ini Batang Sontua yang Telah berumur Ya lebih lah 100 tahun Tuh Ini Batang Sontua Namanya Batang Sontua Tinggi Batang ketek-ketek Awak dulu Cep Ambil Sontua Banyak sejarahnya Batang Sontua Bagi masyarakat Sangat nyambut Ya yang tahu Tapi sekarang Sudah berdepetan Dengan Rumah guru Yang tidak terawat Ini Batang Sontua Batang Sontua Batang Sontu Batang Sontua Dari bahasa mana Ada buahnya dulu Manis Kira-kira Sudah satu abad Boanya besar Ini Batang Sontua Luar biasa Di pinggir Batang Sontua ini Kita Langsung Ketemu Masjid Jaminat Sungai Jambu Ya Ketemu Masjid Sungai Jambu Ini masjidnya Dan sekali Sudah siang Ya Bagus Dan Sangat terawat Ini Masjid Jaminat Sungai Jambu Sangat indah Sangat indah Sekali Itu rumah Ma'ondor Yuk Rumah Ma'ondor Ma'ondor Rumah MCK nya Bagus Ya Sudah Sudah Jalan Kita Melewati MCK MCK Lagi-Lagi Sangat luar biasa Indah Sekali Ya Eh kok indah Ya rapi Bersih Naik ke atas Ya Tembusnya Di masjid Sengaja Jambu Terima kasih